Halo teman kece, how are you today? Are you ready for a lesson? Today you're going to learn English with Kak April and we're going to discuss soal HOTS kelas 9 dengan topik Fairytales. Read the following text. The Little Mermaid The Little Mermaid lives in an underwater kingdom with her five older sisters, each of whom had been born one year apart. When a mermaid turns 15, she's permitted to swim to the surface for the first time to catch a glimpse of the world above. When the Little Mermaid's turn comes, she rises up to the surface, watches a birthday celebration being held on a ship in honor of a handsome prince and falls in love with him from a safe distance. Then a violent storm hits, sinking the ship, and the Little Mermaid saves the prince from drowning. She delivers him unconscious to the shore near a temple. Here, the Little Mermaid waits until a young woman from the temple and her ladies in waiting to find him. The Little Mermaid becomes melancholy and asks her grandmother if humans can't live forever. Grandmother explains that humans have a much shorter lifespan than a mermaid 300 years, but that they have an eternal soul that lives on in heaven, while mermits turn to sea foam and death and cease to exist. The Little Mermaid, longing for the prince and an eternal soul, visits the sea witch. The witch willingly helps her by selling her a potion that gives her legs in exchange for her beautiful voice. The witch warns the Little Mermaid that once she becomes a human, she will never be able to return to the sea. In addition, she will obtain a soul only if she wins the love of the prince and marries him. For then, a part of his soul will flow into her. Otherwise, at dawn on the first day after he marries someone else, the Little Mermaid will dive with a broken heart and dissolve into sea foam upon the waves. After she agrees to the arrangement, the Little Mermaid swims up to the surface near the prince's castle and drinks the potion. She then paced out on the shore and is found by the prince, who is mesmerized by her beauty and grace, even though she is nude. Most of all, he likes to see her dance, and she dances for him despite suffering, excruciating pain with every step. Soon, the Little Mermaid becomes the prince's favorite companion, but he does not fall in love with her at all. When the prince's parents encourage the son to marry the neighboring princess, the prince tells the Little Mermaid he will not because he does not love the princess. He goes on to say he can only love the young woman from the temple whom he believes rescued him. It turns out that the princess from the neighboring kingdom was the temple woman. The prince declares his love for her, and the royal wedding is announced at once. The prince and princess celebrate their new marriage aboard a wedding ship, and the Little Mermaid's heart breaks. She despairs, thinking of the death that awaits her, but before dawn, her sisters rise out of the water and bring her a dagger that the sea witch has given them in exchange for their long, beautiful hair. If the Little Mermaid kills the prince, and lets his blood drip on her feet, she will become a mermaid once more, and she will live in the ocean. However, the Little Mermaid cannot bring herself to kill the sleeping prince. Therefore, her body dissolves into foam, but instead of chasing to exist, she feels the warm sun and discovers that she has turned into a luminous and ethereal earthbound spirit, a daughter of the air. So, the question is, based on the text above, what can we infer about the Little Mermaid? Nah, sebelum kita menjawab soalnya, mari kita terjemahkan bacaannya. Putri Duyung Kecil Putri Duyung Kecil tinggal di kerajaan bawah air bersama lima kakak perempuannya yang masing-masing lahir dengan jarak satu tahun. Ketika seorang putri duyung berusia 15 tahun, dia diizinkan berenang ke permukaan untuk pertama kalinya untuk melihat sekilas dunia di atas. Saat giliran putri duyung kecil tiba, dia naik ke permukaan, menyaksikan perayaan ulang tahun yang diadakan di kapal untuk menghormati seorang pangeran tampan dan jatuh cinta padanya dari jarak yang tepat. Kemudian, badai dasyat menghantam, menenggelamkan kapal, dan putri duyung kecil menyelamatkan sang pangeran dari tenggelam. Dia mengantarkan pangeran yang pingsan ke pantai di dekat kuil. Di sini, putri duyung kecil menunggu sampai seorang wanita muda dari kuil dan dayang-dayangnya yang menunggu untuk menemukannya. Putri duyung kecil menjadi melankolis dan bertanya kepada neneknya apakah manusia bisa hidup selamanya. Sang nenek menjelaskan bahwa manusia memiliki umur yang jauh lebih pendek daripada 300 tahun putri duyung. Tetapi, mereka memiliki jiwa abadi yang hidup di surga. Sementara putri duyung berubah menjadi buih laut saat mati dan menghilang. Putri duyung kecil yang merindukan pangeran dan jiwa yang abadi mengunjungi penyihir laut. Penyihir itu dengan rela membantunya dengan menjual ramuan yang memberi putri duyung kaki sebagai ganti suaranya yang indah. Penyihir memperingatkan putri duyung kecil bahwa begitu dia menjadi manusia, dia tidak akan pernah bisa kembali ke laut. Selain itu, ia akan mendapatkan jiwa hanya jika dia mendapatkan cinta pangeran dan menikah dengannya. Karena sebagian dari jiwa pangeran akan mengalir ke dalam dirinya. Jika tidak, saat fajar di hari pertama selepas dia menikah dengan orang lain, putri duyung akan mati dengan patah hati dan larut menjadi buih laut di atas ombak. Setelah dia menyetujui perjanjian tersebut, putri duyung kecil berenang ke permukaan di dekat kastil pangeran dan meminum ramuan tersebut. Dia kemudian pingsan di pantai dan ditemukan oleh sang pangeran yang terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya meskipun dia bisu. Yang terpenting, dia suka melihat tarian si putri dan si putri menari untuknya meskipun menderita rasa sakit yang luar biasa di setiap langkahnya. Segera, putri duyung kecil menjadi pendamping favorit sang pangeran, tetapi si pangeran tidak jatuh cinta sama sekali. Ketika orang tua pangeran mendorong putra mereka untuk menikahi putri dari kerajaan tetangga, sang pangeran memberitahu putri duyung kecil bahwa dia tidak akan menikah karena dia tidak mencintai sang putri. Dia melanjutkan dengan mengatakan dia hanya bisa mencintai wanita muda dari kuil yang dia yakini telah menyelamatkannya. Ternyata, putri dari kerajaan tetangga itu adalah wanita kuil. Pangeran menyatakan cintanya padanya dan pernikahan kerajaan segera diumumkan. Pangeran dan putri merayakan pernikahan baru mereka di atas kapal pernikahan dan hati putri duyung kecil hancur. Dia putus asa memikirkan kematian yang menantinya, tetapi sebelum fajar saudara perempuannya keluar dari air dan membawakannya belati yang diberikan oleh penyihir laut sebagai ganti rambut panjang dan indah mereka. Jika putri duyung kecil membunuh sang pangeran dan membiarkan darahnya menetes di kakinya, dia akan menjadi putri duyung sekali lagi dan dia akan hidup di lautan. Namun, putri duyung kecil tidak bisa memaksakan diri untuk membunuh pangeran yang sedang tidur. Oleh karena itu, tubuhnya larut menjadi buih. Tetapi bukan lenyap, dia merasakan matahari yang hangat dan menemukan bahwa dia telah berubah menjadi roh bumi yang bercahaya dan halus sebagai seorang putri angin. Nah, pada soal ini kamu ditanya apa yang bisa kita simpulkan dari The Little Mermaid. Untuk tahu jawabannya, kita coba bahas pilihan jawabannya satu per satu. Pilihan jawaban A. She thirsts for love and affection. Ia haus akan cinta dan kasih sayang. Nah, pernyataan ini kurang cepat ya, karena fokus utama teks adalah pengorbanan The Little Mermaid untuk seseorang yang dicintainya, bukan tentang ambisinya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Kalau putri duyung haus akan cinta, ia tak akan membiarkan pangeran jatuh cinta dan menikahi orang lain. Pilihan jawaban B. She detests her mermaid's life. Ia membenci kehidupannya sebagai putri duyung. Nah, pernyataan ini salah ya, karena teks tidak menyebutkan bahwa The Little Mermaid membenci kehidupan lamanya sebagai seorang duyung. Pilihan jawaban C. She's a courageous young woman. Ia adalah seorang wanita muda yang berani. Pernyataan ini sesuai dengan soal ya, karena teks membuktikan bahwa The Little Mermaid adalah seorang yang pemberani, dibuktikan dengan keinginan kuatnya untuk menjadi manusia, dan hidup di daratan agar dapat bertemu dengan sang pangeran. Pilihan jawaban D. She has always been mute. Ia selalu bisu. Pernyataan ini salah, karena The Little Mermaid mulai menjadi bisu ketika ia meminum ramuan dari seorang penyihir, seperti pada kutipan berikut. The witch willingly helps her by selling her a potion that gives her legs in exchange for her beautiful voice. Yang artinya, penyihir rela memberikan ramuan yang dapat memberikan The Little Mermaid sepasang kaki, dan sebagai gantinya, penyihir dapat memiliki suara indah dari putri duyung. Jadi, kira-kira pilihan jawaban yang benar yang mana ya? Betul sekali, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban C. She's a courageous young woman. Nah, gimana? Mudah kan ya? Gabriel punya satu soal lagi nih, yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and please share this video with your friends. Visit our website dikejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita! Terima kasih telah menonton!